Aparat Direkturat Narkoba Mabes Polri selasa 22 Mei mengerbek sebuah bangunan berlantai 3 di penjaringan Jakarta Utara yang dijadikan pabrik jamu ilegal. Selain mengamankan pemilik pabrik, polisi juga menyita jamu hasil olahan, bahan baku, dan alat untuk memproduksi jamu. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Saud Usman Nasution, pabrik milik tersangka AA yang berlokasi di Jalan Sukarela RT 02 RW 10 penjaringan ini sudah beroperasi selama setahun. Saud menjelaskan, setiap hari mereka memproduksi jamu beragam merek sebanyak 30 karton. Dan dalam satu tahun ini, omset penjualan mencapai 8 miliar rupiah lebih dengan memperkerjakan 30 pegawai yang terdiri dari 11 pria dan 19 pekerja wanita. Tanggal 20 April yang lalu, kita telah berhasil mengungkap adanya pembuatan, pembuatan dan juga pengapasan sekaligus pendistribusian pabrik jamu palsu dan obat-obat palsu. Di sini ada obat-obat palsu dan jamu palsu yang diolah dan juga didistribusikan dari sini. Petugas masih menyelidiki kasus ini untuk pengembangan selanjutnya. Dari Jakarta Utara, Yaya Abdul Hakim, Postkota TV melaporkan.